Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman dan sahabat semua Mudah-mudahan dalam keadaan syaitu alafiat Serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin ya rabbal alamin Baik langsung saja teman-teman dan sahabat semua Jadi kali ini kita akan Membahas mengenai Pakan Jadi untuk bertenak entok Dalam sistem apapun Baik pembibitan maupun pembesaran Sebaiknya kita harus bisa menekan biaya pakan Jadi dengan meminimalisir Dan bisa menekan biaya pakan itulah Kita akan bisa mendapatkan Sebuah keuntungan ya teman-teman Nah jadi Alhamdulillah hari ini saya dapat pakan gratis ya Teman-teman yang mungkin bisa dimanfaatkan Untuk sekitar 2 atau 3 hari Baik segera kita akan kasih makan entok-entoknya Dengan pakan gratis yang baru saja saya dapatkan Teman-teman kita akan singgah dulu Sejenak ke kandang entok nomor 2 Nah inilah bentuk kandang entok nomor 2 Yang alhamdulillah masih dalam proses Pembangunannya teman-teman Ya mohon maaf karena Memang cuaca baru hari ini ya Alhamdulillah Bisa ada terang ya Terang cuacanya agak bagus Ya kalau kemarin-kemarin memang Luar biasa Selalu hujan Sehingga saya sempat tertunda ya Untuk meneruskan Bangunan kandang entok nomor 2 ini Teman-teman dan saya semua Nah kita kembali ke tema Jadi inilah teman-teman ya Sudah saya siapkan disini Ya inilah pakan gratis yang baru saja saya dapatkan Ini dari orang pesta ya teman-teman Ini nasi Dan ini nasi langsung bisa kita kasih makan kepada entok kita Karena nasi ini adalah nasi yang Istilahnya masih baru Ya masih baru Bukan nasi basi Dan kemudian yang ini Ini adalah ampas kelapa Jadi ampas kelapa ini Sebaiknya kita fermentasi dulu Supaya nanti lebih aman ya teman-teman Nah kita akan kasih makan entok-entoknya Ya dengan Apa namanya Nasi yang gratis ini teman-teman yang Baiklah teman-teman dan sampai semua Nasi sudah tertuang ya Yang dari dalam godi tadi Sudah saya tuang di dalam Kedua baskom ini Alhamdulillah jadi dua baskom Yang mana Kalau dua baskom besar ini Seandainya ternak kita hanya lima ekor Maka ini sudah sangat-sangat cukup Untuk dua atau tiga hari ya teman-teman Tapi berhubung entok saya itu banyak Sehingga mungkin Apa namanya Saya cuma kasih makan Sekali saja Pasti langsung habis teman-teman dan sampai semua Jadi ini pun sudah sangat membantu sekali Untuk kita meminimalisir biaya pakan Jadi kunci kesuksesan dalam peternak itu Sebetulnya teman-teman dan sampai semua Ada pada ketika kita mampu Ketika kita bisa Dan ketika kita terampil Ketika kita kreatif Di dalam menekan biaya pakan Nah jadi kalau kita mampu Meminimalisir biaya pakan Kita mampu menekan biaya pakan Secara otomatis Keuntungan pasti di depan mata kita Ya teman-teman Nah jadi Dengan Apa namanya Kita lihat ya Terbangunnya Apa namanya Kandang entok nomor 2 ini Yang Meskipun belum Bentuk jadi Tetapi setidaknya Sudah bisa menjadi Gambaran ya teman-teman Buat semuanya Bahwa Alhamdulillah Dari tenak entok ini Saya bisa Mengumpulkan Pundi-pundi Sehingga saya bisa Memperbaiki kandang ya Betul-betul Tidak ada dana dari luar Melainkan hanya dana dari Betul-betul Hasil dari Ternak entok saya Teman-teman ya Nah Saya harap mudah-mudahan Video ini ya Dengan Apa namanya Penjelasan ini Mudah-mudahan Teman-teman dan Sahabat semua Bisa mengambil Hikmahnya Dan Saya berharap Video ini adalah Video yang bisa Memotivasi Terutama adalah Buat pemula Ternak peternak Baik teman-teman dan Semua kita lihat Bersama Betapa Congok Betapa Rakusnya Entok-entok saya Menyantap Pakan yang Gratis ya Cuma dari Nasi Sisa dari orang Pesta Nah jadi Kenapa Kemudian Saya selalu Mendapatkan Keuntungan Dari Ternak entok Ya karena Memang saya Kreatif Jadi kalau Peternak entok Tidak kreatif Ya Itu pasti akan Sangat dekat Dengan kerugian Sehingga dengan Kerugian secara Otomatis Mereka tidak akan Pernah bisa Bertahan Jadi Bagaimana kita Supaya bisa Tetap bertahan Di dalam Menjalankan Usaha Peternakan Etok Ya Yaitu cukup Satu Sekali lagi Bolak-balik Saya jelaskan Kita harus Pinter-pinter Memanfaatkan Kesempatan Ya Terutama adalah Ketika Ada peluang Kita untuk Mendapatkan Pakan gratis Yang sifatnya aman Seperti Nasi Yang saya dapatkan Dari tempat Orang Pesta Ini tadi ya Teman-teman Selain aman Ya Nasi ini Sangat bagus Sekali Ya Untuk Menambah Bobot Dari entok-entok Kita Ini sudah Terbukti ya Teman-teman Baik teman-teman Dan sahabat semua Mudah-mudahan Video kali ini Adalah video yang Bermanfaat Untuk kita semua Selain Untuk memotivasi Buat teman-teman Dan sahabat semua Di samping itu Juga Saya Merasa Sangat Bersyukur Karena Alhamdulillah Sampai kepada Detik ini Teman-teman Dan sahabat semua Masih tetap Setia untuk Sharing bersama Belajar bersama Di channel Ruski Pikatra Terutama Membahas tentang Ilmu Pertanakan Entok Baik Sekali lagi Saya ingatkan Buat teman-teman Dan sahabat semua Yang memang Baru bergabung Dan baru Menemukan channel ini Silahkan Jika memang Video ini adalah Video yang bisa Memotivasi Jika video ini adalah Video yang Teman-teman sukai Silahkan klik tombol Like Serta komennya Kemudian Jangan lupa Untuk subscribe Ya teman-teman Akhir kata Saya Ruski Pikatra Untuk diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Kita akan berjumpa kembali Di video-video Ruski Pikatra Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh